Sekarang aku mau ngajakin kakak Atang ASMR ngeteh ini dulu sebelum kita tutup. Siap, kakak. Karena mic-nya kita kan ada di sini nih. Oke. Jadi bunyi, kakak gak boleh biasa. Harus deketin ke mic. Oh begitu ya? Jadi kedengeran. Siap. Alhamdulillah. Oh kalau kakak pake Alhamdulillah, kalau aku pake A. Halo. Wah, kembali lagi kita di SPJL episode spesial. Karena udah yang ke-10 bahkan saya aja gak tau. Tidak menyangka bisa sampai ke-10. Dan karena episode spesial saya bawa teman yang spesial namanya kakak Atang Irawan. Coba dibuka dulu maskernya biar audiens kita tuh melihat kegagahan kakak Atang. Seorang yang sangat luar biasa. Ahli tata negara di Indonesia. Seorang pakar hukum. Dan juga banyak sekali pergerakan-pergerakan di belakang layarnya gitu ya. Yang beliau jago sekali luar biasa. Apa kabar kakak Atang? Baik kakak. Sudah makan. Alhamdulillah sudah tadi pagi. Sudah tadi pagi ya? Iya. Nah aku langsung aja ke penanya pertama dalam episode SPJL kali ini sekolah politik jalanan Latifa. Nah pertanyaan pertama yang saya kumpulkan dari Instagram story at Latifa Ansori hari ini. Untuk teman-teman semuanya nanyain apa sih yang pengen ditanyain soal politik ke kakak Atang. Nah pertanyaan pertama nih dari Edi Sasono underscore sobathorror78we namanya ada horornya. Lalu ini mau saya gabungkan juga dengan pertanyaannya A underscore Iman Wahyudi karena pertanyaannya mirip. Menurut kakak politik di desa apa ada? Nah satu lagi pertanyaannya apa yang dikerjakan oleh seorang lurah? Birokrasi seperti apa yang harus dilakukan? Oke politik di desa itu sesungguhnya ada bahkan kelahirannya kan sebetulnya dinamikanya melalui dialektika dinamika politik di desa. Meskipun memang dalam perspektif politik modern maksudnya dalam peraturan undang-undangan memang kepala desa khususnya tidak boleh berpolitik. Menjadi anggota partai politik ataupun menjadi kepengurusan partai. Oh jadi kepala desa lurah itu nggak boleh jadi anggota partai politik ya? Nggak boleh. Nah ini yang kemudian menjadi tanya-tanya besar kenapa kalau kepala daerah boleh kan sebagainya. Tapi kepala desa nggak boleh berpolitik. Nah itu saya kira di beberapa peraturan undang-undangan termasuk undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa. Tetapi sebetulnya dinamika politik desa itu selalu terjadi. Karena begini skemanya, kepala desa pun dalam penentuan jabatannya itu melalui kontestasi politik melalui pemilihan langsung. Bahkan sekarang itu pasca undang-undang 3 tahun 2014 dan undang-undang 6 tahun 2014 itu rata-rata pemilih untuk menentukan RW dan RT pun melalui kontestasi pemilihan. RW dan RT, kapan ya kita jadi ibu RT gitu? Nah makanya sesungguhnya politik di desa itu lebih dinamis kan. Begitu ya. Nah jadi apa yang dikerjakan oleh seorang lurah nih Kak? Kan ada dua istilah yang berbeda ya. Kalau lurah itu sebetulnya dia organnya pemerintah kota secara politikal. Maka dia lebih banyak melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat administratif pemerintahan kota. Oke. Tetapi kalau desa itu merupakan pemerintahan yang bersifat otonom. Nah fungsi yang paling signifikan sesungguhnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berarti itulah birokrasi yang harus dilakukan oleh lurah ataupun kepala desa. Betul. Berikutnya pertanyaan dari Rizky Yusro. Jejak politik kesukuan di Indonesia itu gimana Kak? Ya kalau kita melihat memang dari secara historikal kan pergerakan-pergerakan itu bangkit juga dari kesukuan salah satunya ya. Sehingga memang ini menjadi salah satu bagian dinamika politik di Republik Indonesia ini. Dan saya kira politik kesukuan ini ya berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan politik di Indonesia. Apalagi dalam suasana kontestasi politik ya pasti akan mencerminkan beberapa dinamika dinamika kepentingan kesukuan yang itu kemudian dikapitalisasi menjadi sebuah kepentingan politik bersama. Yang itu saya kira juga dalam fakta politiknya, dalam tanda petik ya itu terjadi secara alamiah. Terjadi secara alamiah ya. Ngomongin soal yang alamiah ada juga nih yang nanya. Syafiran. Namanya agak susah mohon maaf ya audiens. Pertanyaannya gini, bisa nggak profesi lain jadi anggota partai seperti aku pilot dan aku sangat tertarik dengan parpol? Oke, sebetulnya bisa saja karena kalau kita bicara peraturan perundang-undangan kan larangan-larangan itu hanya diterapkan kepada beberapa organ-organ yang dianggap beririsan dengan pemerintahan. Misalnya ASN, TNI, Polri kan gitu ya. No, nggak boleh guys. Nggak boleh gitu. Termasuk juga tadi kepala desa ya. Yang meskipun ini banyak pertanyaan yang menarik sesungguhnya Kakak Latifah. Kalau ini bisa dibahas secara komprehensif dengan menyandingkan apa sih sebetulnya perbedaan secara sitipikan. Kok kepala desa nggak boleh, tapi kepala daerah boleh. Jangan kena hanya menjadi anggota partai. Termasuk juga menjadi kepengurusan partai kan gitu. Ya pilot ya boleh sepanjang memang tidak dilarang di dalam peraturan internalnya di perusahaan mas kapainya kan gitu. Mas kapainya. Tetapi kalau bicara peraturan perundangan tidak melarang sebenarnya pilot untuk terjun ke dunia politik. Hai hai pilot. Nasdem, Nasdem, Nasdem. Nah Kak, pertanyaan selanjutnya dari at a underscore iman wahyudi. Setelah berapa besar pengaruh digital untuk politik? Kalau kita melihat sekarang misalnya dengan menggunakan dua instrumen lah. Dalam suasana pandemi yang kita juga belum tentu kapan berakhir maka sebetulnya terjadi keterbatasan dan pembatasan secara alamiah. Keterbatasan dan pembatasan secara alamiah. Berkomunikasi dan berintegrasi dengan dinamika masyarakat lah ya. Maka sebetulnya yang kemudian yang kedua juga karena sudah terjadi saya kira migrasi analog menjadi digital. Yang ketiga saya kira dalam konteks globalisasi ini tidak lagi ada pembatasan sekat wilayah karena semua pola melalui cyberspace kan begitu ya. Iya betul. Borderless lah dan sebagainya kan gitu. Sehingga ini yang kemudian memaksa secara alamiah dan sebagai sebuah kebutuhan bahwa komunikasi politik itu kemudian menjadi bagian yang tidak akan bisa terpisahkan dengan digitalisasi begitu. Iya ya. Itu akan pasir demikian dan bahkan sekarang akan lebih menjadi efektif dengan menggunakan itu. Iya. Itu Kak Kamu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Kak Angatang. Iya. Dari dinatel underscore fotograf. Oke. Wah pertanyaannya pas banget. Sejarah berdirinya parpol di Indonesia. Iya kakak kalau sejarah berdirinya parpol di Indonesia ini ceritanya ini agak panjang. Panjang tapi singkat buat anak-anak muda nih. Yang paling substansi itu adalah sesungguhnya ketika berdirinya parpol itu itu diawali dari kebangkitan kesadaran berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ya kata kuncinya. Pembangkitan kesadaran. Untuk berbangsa. Karena kan kita dulu dalam suasana penjajahan. Ini kan pasca politik etis Belanda. Iya ya ya. Nah kemudian itu kan banyak pergerakan-pergerakan kesadaran berbangsa untuk memerdekakan. Dan mesejahterakan masyarakat misalnya dulu pada saat itu ada Budi Utomo, kemudian Syarikat Islam. Nah ada tiga organ waktu itu untuk menuntut kepada Belanda bagaimana terlibat organ ini di dalam sebuah parlemen meskipun terbatas. Bukan kayak parlemen sekarang. Dulu namanya Polskrat. Polskrat. Nah dari situ sebetulnya juga semakin merangsang rakyat Indonesia bagaimana untuk terlibat berbicara tentang kenegaraan meskipun hanya perspektifnya sempit bicara tentang masalah peraturan perundang-undangan pada saat itu. Nah pasca itulah kemudian Majak melahirkan partai-partai di Indonesia. Partai zaman dulu lah ya gitu ya. Disitu kan ada Indis Parti, ada PNI, Gerpindo dan macam-macam banyak juga disitu. Iya banyak dulu. Nah pasca itulah sesungguhnya kemudian juga ada pembatasan-pembatasan akhirnya. Pembatasannya sebetulnya ya sama juga lah. Setiap proses tahapan perkembangan kenegaraan itu hampir mirip. Misalnya Indis Parti itu sulit untuk mendatarkan diri atau diregistrasi karena selalu ditolak misalnya begitu-begitu. Jadi saya kira itu terjadi ya sejak zaman dulu. Jadi ada sejarah-sejarah. Ada sejarah. Kalau kita kan setelah itu kemudian pembatasan partai merdeka, pada saat merdeka banyak partai kemudian ada pusi dan sebagainya. Itu ya sesuatu yang memang sejarah yang tidak terputus sebetulnya. Gitu. Tetapi yang paling penting adalah bahwa semangat kebangsaan dalam rangka memandirikan bangsa ini. Baik dalam perspektif politik ekonomi dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang sesungguhnya. Gitu. Ini adalah suatu gambaran bagi tujuan berpartai. Gitu. Ya. Jadi disitu bisa dikatakan kayak partai politik terbangun lalu sampai sekarang itu jadi banyak partai politik. Ada beberapa yang sudah dikenal sama anak-anak muda ya. Iya. Tapi jangan sampai anak muda itu malah melupakan sejarah dan malah menuntut sesuatu yang padahal sama pemerintah sudah ditetapkan ini dilarang aja. Oke. Bukan sesuatu yang oke. Tapi kalau ngomongin yang dilarang, sekarang apa ada larangan untuk apa gitu syaratnya ini nggak boleh kalau buat jadi partai politik? Kalau sekarang nggak ada dalam konteks partai politik karena lebih banyak syarat itu melandaskan kepada satu partai itu berideologi sesuai dengan ideologi kebangsaan. Ideologi bangsa. Kalau misalnya partainya nggak sesuai ideologi gimana kak? Ya itu pasti dalam proses pendaftaran partai politik itu akan menjadi masalah. Karena kan gini, apapun gitu baik dalam konteks kebijakan maupun tindakan nyata masyarakat maka kerangkanya harus diletakkan kepada tujuan bernegara yang tadi saya katakan. Dan kalau bicara tujuan bernegara dalam konstitusi kita di alinia keempat, semuanya di situ ada Pancasila di alinia keempat itu. Nah meskipun ada yang mengatakan itu adalah sebagai falsapa, sebagai ideologi. Tapi ini sebetulnya grand design besar ya. Iya, iya. Organisasi apapun ya harus patsun dan mengacu kepada itu. Jadi tadi yang pertama yang ideologi itu, terus yang kedua tadi yang sempat kepotong sedikit? Iya, tujuan bernegara tadi. Oh iya, baiklah. Kak, kalau kayak gitu apa pesan kakak Atang buat audiens anak-anak muda, milenial, dan generasi Z Indonesia buat mereka yang masih nol banget soal partai politik? Ya, yang pertama bahwa kalau kita melihat sejarah pergerakan kebangsaan maka sesungguhnya, triggernya, pemicunya atau menjadi motor pergerakan itu anak-anak muda. Itu satu hal. Dan yang kedua anak muda ini menjadi pewaris bagi generasi yang mendatang. Maka kreasi berpikir dan bertindak anak muda itu biasanya akan lebih progresif. Iya. Itu satu hal. Makanya saya kira ada dua hal yang harus dilakukan oleh anak muda. Yang pertama? Yang pertama adalah bagaimana penguatan basis kognitif. Penguatan basis kognitif. Wah jelaskan dulu nih. Belajar nih, belajar dan belajar. Oke. Artinya kalau kita mau masuk ke partai politik, dan salah satu tujuan partai politik adalah pendidikan politik. Ini adalah ceruk bagi anak muda. Memanfaatkan momentum itu dalam rangka penguatan basis kognitif. Iya. Bagaimana sebenarnya tujuan bernegara, bagaimana kemudian interrelasi antara tujuan bernegara dengan partai politik. Sebagai trigger untuk terpenuhinya tujuan bernegara itu. Melalui perjuan-perjuan politik kan gitu. Itu yang saya kira menjadi penting gitu. Terkait dengan, yang kedua adalah bagaimana membangun solidaritas bersama. Membangun solidaritas bersama. Kalau bahasanya Kakak Latifa, pasti itu disebutnya networking kan gitu. Networking. Karena kita selalu yakin bahwa solidaritas bersama itu sebagai karakter kebangsaan, kan sesungguhnya itu lahir dari perspektif gotong royong gitu. Iya, iya. Ini menjadi kekuatan dan modal dasar. Karena solidaritas bersama ini bisa membangun kesamaan berpikir dan bertintak untuk tujuan negara di atas pluralisme dalam berbagai masyarakat di bangsa ini. Karena perbedaan itu dalam berbagai macam perspektif itu modal dasar bagi kita untuk membangun negara ini lebih baik ke depan. Maka anak muda inilah sebetulnya yang akan menjadi tulang punggung keberhasilan di generasi berikutnya. Nah kakak pertanyaan terakhir dari Ed Ananda Gema. Nah ini tips nih. Kita akan bagi tips-tips cantik. Gimana tips sukses berpartai bagi anak muda yang baru gabung? Oke. Yang pertama sesungguhnya adalah berpartai itu adalah hak semua orang. Hak semua orang? Hak semua orang. Hak semua orang ya. Meskipun tadi ada beberapa pembatasan ya. dan yang kedua adalah itu harus didasarkan kepada keyakinan. Keyakinan bahwa seseorang akan masuk ke dalam dunia politik termasuk partai politik ketika keyakinannya sudah bulat maka itu menjadi kunci keberhasilan dan kunci kesuksesan. Apalagi dunia politik ini kan rentan dan resistensi kepentingan ya. Ataupun dalam konteks organisasi politiknya misalnya resistensi miskomunikasi gitu ya. Kemudian juga misorganisasi dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah punya keyakinan ada di dalam dunia politik dan kita paham bahwa dunia politik ini adalah, sesungguhnya instrumen utama dalam rangka menerjemahkan dan melaksanakan tujuan fungsi bernegara. Kalau dikitakan tujuan fungsi bernegara itu dijelaskan secara konkret di dalam konstitusi kita misalnya di dalam alinia keempat gitu ya. Ada empat tujuan bernegara gitu ya. Empat tujuan bernegara? Apa tuh? Yang pertama adalah bagaimana negara ini melindungi masyarakat. Kedua adalah negara punya kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga? Yang ketiga adalah terkait dengan, eh itu yang ketiga. Yang kedua adalah kesejahteraan. Kesejahteraan. Dan yang keempat sesungguhnya adalah bagaimana negara ini bisa terlibat dalam rangka ketertiban dunia. Nah itu sebenarnya tujuan bernegara yang harus menjadi landasan berpikirnya organisasi negara, eh organisasi partai khususnya. Karena partai ini sangat menentukan arah tujuan bernegara itu. Sehingga itulah mindset yang harus dibangun ketika kita akan masuk ke dalam dunia politik. Jadi kuota kuncinya ada di keyakinan dan mindset itu tadi ya. Nah kakak Atang semua pertanyaan sudah dijawab yang kita pilih. Sekarang aku mau ngajakin kakak Atang ASMR ngeteh ini dulu sebelum kita tutup. Siap. Karena micnya kita kan ada di sini nih. Oke. Jadi bunyi, kakak gak boleh biasa. Harus deketin ke mic. Oh begitu ya. Jadi kedengaran. Siap. Alhamdulillah. Oh kalau kakak pake Alhamdulillah kalau aku pake A. Oke terima kasih banyak kepada kakak Atang Irawan yang sudah memberikan waktunya untuk menjawab 5 pertanyaan dari Instagram story teman-teman audiens SPJL. Oke. Saksikan AI menjawab di Youtubenya juga. Supaya kakak-kakak lebih mendapatkan banyak pengetahuan soal politik selain dari Sekolah Politik Jalanan Latifah. Saksikan terus SPJL setiap hari Rabu jam 7 malam di Youtube ini. Dan kakak jangan lupa untuk subscribe, like dan juga kalau suka share ke teman-teman semuanya. Sampai jumpa di SPJL berikutnya. Selalu sehat semua. Thank you kakak Atang. Bye. 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 Bye-bye. Terima kasih.